Jika kamu berani masuk ke rumah itu, kamu akan mendengar suara-suara aneh dari kayako dan suara geseran tubuh yang berasal dari loteng rumah itu. Jadi tenang-tenang aja wak ya. Oke jadi sekarang kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out! Yang pertama, hantu Kuchisake Onna. Kuchisake Onna adalah sejenis siluman dalam mitologi dan urban legend Jepang yang berwujud seorang wanita bermulut robek. Dalam legenda urban legend Jepang, hantu ini menutupi wajahnya dengan masker operasi dan dia juga sering muncul di jalan-jalan yang sepi. Dan hal yang sering dia lakukan adalah dia selalu bertanya kepada siapapun yang dia jumpai dengan pertanyaan, Apakah aku cantik? Nah kalau orang yang ditanya itu ketakutan atau gak mau jawab wak, dia ini akan memperlihatkan wujud aslinya dan akan membunuh orang itu. Bahkan ya pada akhir 1970-an di Jepang, beberapa sekolah di sana menyarankan setiap siswanya kalau mau balik harus ada kawan atau berkelompok. Supaya mereka selamat sampai ke rumah masing-masing. Jadi gak dianggap kaleng-kaleng kabar ini wak? Nah dalam legendanya, Kuchisake Onna ini dulunya adalah seorang wanita muda yang hidup pada zaman Heian. Kemungkinan dia ini adalah seorang istri atau selir dari seorang prajurit, dimana dia ini dikaruniai wajah yang sangat cantik tapi sombong. Dan buruknya lagi, dia ini suka selingkuh di belakang suaminya wak. Nah karena suaminya ini merasa sangat cemburu dan merasa dihianati, akhirnya diseranglah dia wak dengan cara membelah mulutnya dari ujung bibir sampai ke telinga. Dan waktu lagi nyayat itu wak, suaminya bilang, sekarang siapa yang mau bilang kecantik lagi ha? Gitu. Tapi ada beberapa versi nih wak. Dalam versi legenda urban, Kuchisake, Kuchisake, tolong. Kuchisake Onna ini adalah seorang wanita yang gagal saat operasi plastik. Konon katanya dokter yang mengoperasi mukanya itu memakai pomet atau minyak rambut dengan bau yang sangat menusuk. Nah waktu lagi operasi, saking baunya si dokter ini gak bisa konsentrasi wak. Karena gak konsentrasi, gak sengaja dokter ini motong bibir dia dari sini sampai ke kuping. Alah, kata dokter, kepotong. Yaudah, waktu udah selesai operasi, marah lah wanita ini sama si dokter ini kan. Kesal dia, histeris, marah dibunuh ya dokter itu wak. Nah karena dia membabi buta membunuh dokter itu, banyak masyarakat yang juga membabi buta membunuh dia. Jadi kayak main hakim sendiri gitu. Akhirnya meninggal jadi hantu penasaran lah dia. Tapi banyak juga versi dari Kuchisake Onna ini. Ada yang bilang dia ini wanita dari korban kecelakaan yang mengagebatkan mukanya rusak. Ada juga yang mengatakan kalau dia ini adalah seorang wanita yang mengalami gangguan jiwa. Terus yaudah dia robek aja gitu bibirnya. Dan ada juga yang mengatakan kalau si cewek ini adalah korban pemerkosaan. Dimana si pemerkosanya ngerobe dikit mulutnya. Terus cewek ini saking depresinya dilanjutin yang ngerobe tuh wak. Saking udah gila. Terus ada juga yang bilang kalau Kuchisake Onna ini adalah seorang wanita yang leluhurnya memperoleh uang haram dengan menyembah siluman anjing. Dan kalau mereka meninggal mereka akan menjadi siluman. Nah jadi memang ada beberapa versi tuh. Tapi versi yang paling sangat dipercaya adalah yang cerita pertama tadi. Yang dia ini berasal dari cewek cantik tapi sombong. Terus dia selingkuh belakang lakinya. Yaudah disayat lah itu sama lakinya. Nah katanya wak Kuchisake Onna ini secara penampilan dia tidak menyeramkan. Kayak cewek biasa tapi memang pake masker operasi. Kadang bagian seremnya cuma bagian situ kan ditutuplahnya sama dia. Dia ini kan suka berkunjung ke tempat-tempat sepi tuh. Keliharaan dia disitu-situ kan. Nanti kalau udah-udah ketemu orang dia bakal nanya tuh masih pake masker. Hai. Eh kok hai. Weh. Eh kok weh. Ya anggap lah kayak gitu ya. Aku cantik gak? Katanya gitu. Nah nanti karena dia masih pake masker kan belum keliatan tuh jeleknya. Sekalipun kita udah jawab iya wak. Iya weh kok cantik. Nanti gak sampe disitu aja gak pergi dia. Dibukanya maskernya wak. Sat. Dia nanya lagi. Bahkan bilang seperti ini. Nah nanti kalau diorang bilang enggak wak. Itulah dikejar dibunuh sama dia. Nah biasanya dia ini selalu membunuh korbannya ini pake golok, pake sabit, pake pedang kayak gitu. Sampai mati. Nah tapi kalau mereka melihat wajah asli Kuchisake ini ketika dibuka masker mereka bilang. Iya kok tetap cantik. Senang dia nih nanti wak. Dibebaskan ya orang itu. Tapi 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 kadang gak konsisten si Kuchisake ini. Walaupun udah dibilang cantik tuh wak. Dibebaskannya. Tapi abis itu diikutin nih orang ini sampe rumah. Terus dibunuhnya orang itu di depan rumahnya wak. Kesal gak kalian? Dan kalau korbannya ini wanita. Dia akan melakukan hal yang sama seperti yang dia alaminya ke korbannya itu. Dirobeknya juga nih bibir korbannya. Sama kayak dia. Tapi kalau anak-anak. Kalian tau dia apain ya? Dimakannya. Sempat juga ada legenda urban yang sangat populer di tahun 1970-an itu. Yang mengatakan bahwa apabila kau didatangin sama si Kuchis ini. Terus dia nanya aku cantik apa gak? Jawab ya. Biasa aja. Cantik gak aku? Biasa aja. Dibuka masker. Cantik gak aku? Biasa aja. Gertak dia sikit wak. Jawab sekali kok yang ngeil. Katanya kalau kayak gitu dia bakal dibebasin juga. Sementara versi di tahun 2000-an mengatakan. Kalau misalnya kau didatangin sama si Kuchis. Terus dia nanya aku cantik apa gak? Jawabnya. Lumayan. Nah kalau misalnya mereka ngomong lumayan. Si Kuchis ini bingung wak. Dia bakal lumayan. Ah sebentar. Dia bakal berpikir bentar tuh. Terus di saat dia berpikir itulah celah untuk korban melarikan diri. Gak itu aja wak. Makin pintar nih orang-orang ini. Waktu misalnya ditanya sama si Kuchis. Aku cantik apa gak? Balein lagi pertanyaan itu. Aku cantik juga gak? Nanti bingung juga si Kuchis ini wak. Kok aku nanya kau? Kok nanya balek? Terus aku nanya sama siapa? Nanti dia bingung bukan orang yang kabur wak. Dia yang pergi. Males dia ngejawab pertanyaan orang itu. Apa lah si Kuchis ini? Ah. Dan ada juga cara lain yang dipercaya bisa lolos dari terornya si Kuchis Sakeona ini. Caranya dengan menawarkan permen keras berwarna kuning. Karena si Kuchis ini suka permen itu wak. Nanti dia sibuk makan permen itu. Dah kabur dia. Pergi. Terus ada lagi nih. Kalau kalian disampar ya sama si Kuchis ngomong tiga kali kata yang paling dia takuti wak apa? Pomet. Sebut aja. Datang dia kan seet. Aku cantik apa enggak? Pomet, pomet, pomet. Nah takut dia itu wak. Nanti kabur dia. Karena memang hal itu yang sangat ditakuti. Untuk versi yang mengatakan kalau si Kuchis ini berasal dari wanita gagal operasi gara-gara pomet. Ah. Aku mau ketawa. Nanti bisa beri. Eh coy. Enggak. Enggak. Dia kan jauh. Di Jepang. Enggak bisa datang. Quarantine. Sorry. Sorry. Di rumah aja. Nah dari cerita si Kuchis ini wak. Kononnya juga ketika berada di asrama laki-laki ataupun perempuan. Mereka tidak dibenarkan pergi ke toilet di malam hari. Karena biasanya si Kuchis Sake ini suka menjebak korban-korbannya ini dengan memanggil nama mereka di malam hari ketika mereka mau berjalan ke toilet. Nah dari situ dijebak, ditanya gak bisa lari. Mati nanti anak-anak itu. Dan juga katanya si Kuchis Sake Onna ini kalau dia lagi ada di sekolah tuh wak. Dia suka mengincar pembuli. Karena dia ini juga katanya dulu waktu masa muda suka dibuli sama kawannya wak. Tapi dibunuhnya beda. Enggak diirisnya mulut si pembuli ini. Digoroknya. Ini yang gara-gara denger cerita Kuchis Sake ini kalian tengok di jalan cewek rambut panjang pake masker kalian pikir Kuchis Sake ya wak. Enggak. Bukan. 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 Itu orang lagi antisipasi. Padahal mungkin waktu itu memang dia tuh mau nanya dia ini cantik apa enggak. Mau ketemu sama gemetannya. Kabur pula kalian pikir dari Kuchis Sake. Jangan ya wak ya. Enggak dia jauh dari Jepang. Enggak kan Indonesia. Oke jadi itu tadi sedikit cerita dari Kuchis Sake Onna ini. Gimana menurut kalian? Versi mana yang kalian percayai? Bisa komen di bawah. Next! Yang kedua Hanako-sang. Hanako-sang atau Hanako-sang di toilet. Enggak ding. Hanako-sang atau Toire no Hanako-sang adalah urban legend Jepang tentang sesosok gadis berok merah yang menghantui kamar mandi sekolah. Dipercaya dia ini akan muncul apabila namanya dipanggil. Tapi kenapa dia dipanggil Hanako-sang? Karena waktu tahun 1950-an nama Hanako ini merupakan nama yang sangat umum digunakan di sana. Dan memang legenda ini juga bermula di tahun-tahun itu. Legenda Hanako-sang ini sangat terkenal di Jepang dan tersebar secara luas sehingga memiliki berbagai versi. Ada versi yang mengatakan kalau si Hanako ini adalah korban dari korban perang dunia kedua dan tewas pada saat dia berada di toilet. Ada juga versi yang lain mengatakan kalau si Hanako ini adalah korban buli dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri di toilet sekolahnya. Satu sekolah di daerah Fukushima mengatakan kalau hantu Hanako ini berasal dari seorang siswi yang terjatuh dari jendela perpustakaan tapi rohnya menetap dan bersembunyi di toilet sekolah. Pemanggilan Hanako-sang ini sering dilakukan oleh anak-anak yang ada di sekolah sebagai ritual pembuktian keberanian. Kayak uji nyali gitu lah. Atau juga hal ini sering digunakan untuk metode perpeloncoan murid-murid baru. Sama kayak kita juga kan untuk membuktikan keberanian rame-rame menjelangkung, main oija, atau kalau di luar tuh mereka bloody merry, kayak gitu. Di Jepang juga ada nih Hanako-sang. Nah caranya Wak Hanako-sang ini dipanggil dengan mengetuk pintu kamar mandi perempuan sebanyak tiga kali sambil bertanya apakah kamu disini Hanako-sang? Dan dipercaya akan ada jawaban misterius yang berasal dari dalam kamar mandi itu menjawab aku disini. Tapi kalau misalnya udah denger suara si Hanako, jangan berani-berani ya kalian buka pintu. Karena kalau kalian buka pintu, si Hanako ini bakal narik kalian ke dalam kamar mandi terus di kuncinya. Tapi Wak katanya nggak di semua toilet nih bisa dilakukan ritualnya si Hanako. Hanya di toilet nomor tiga yang berada di lantai tiga lah tempat yang tepat untuk memanggil si Hanako. Dan konon katanya untuk menangkal serangan si Hanako, anak-anak di sekolah itu harus membawa nilai ujian yang bagus. Kenapa? Karena dipercaya kalau semasa hidupnya si Hanako ini punya nilai rapor yang jelek Wak. Jadi kalau misalnya dia lihat nilai bagus tuh Wak, dia takut kabur dia. Apanya si Hanako ini? Maunya kok tuh termotivasi gitu nengok kawanmu nilainya bagus. Kok yang malah kabur? Kayak Nobita dia ini. Kalau aku jadi si Hanako, terus dikasih nilai bagus, aku koyak-koyak depan orang itu. Nangis aku. Yang ketiga. Nah ini nih yang ketiga nih, Sadako. Sadako Yamamura. Sadako Yamamura adalah hantu yang sangat melegenda di Jepang. Melegendanya tuh sama kayak si manis jembatan ancol tuh Wak kalau di Indonesia. Nah Sadako Yamamura ini adalah toko fiksi dari novel Koji Suzuki. Dimana ceritanya ini pun dijadikan sebuah film yang sangat terkenal yaitu The Ring. Nah sejarah awal dari Sadako Yamamura ini adalah ibunya si Sadako yang bernama Shizuko Yamamura adalah seorang paranormal Wak. Masyarakat di sekitar rumahnya itu menganggap si Shizoku ini adalah wanita yang aneh. Masyarakat sering melihat si Shizoku ini suka bengong di depan pantai terus ngomong sendiri pakai bahasa-bahasa aneh Wak. Dan dipercaya sama masyarakat, ayahnya Sadako, suaminya Shizuko ini adalah seorang hantu. Nah karena itulah Sadako sendiri pun adalah anak manusia separoh hantu. Dimana dia ini digambarkan sosok gadis yang sangat cantik. Sampai akhirnya si ibu ini menikah dengan seorang pria. Pria betulan Sadako ini nampak tanah Wak kayak manusia biasa. Tapi memang katanya setengahnya itu setan. Nah karena dia gak terima mamaknya ini nikah lagi, dia ini memiliki kekuatan jahat yang terpendam tuh. Akhirnya sejak saat itu mamaknya ini Shizoku mengurung dia sepanjang hidupnya. Nah waktu mamaknya lagi gak ada di rumah, bapak tirinya ini memukul Sadako dan memperkosanya Wak. Setelah diperkosa pun masih tetap dipukul sampai Sadako ini pingsan. Udahnya bapak tirinya ini mikir dia udah mati. Diangkut ya badan si Sadako, dibuangnya lah itu ke sumur. Tapi ternyata Sadako masih hidup. Karena dia terjebak di dalam sumur itu, akhirnya Sadako pun mati karena kelaparan Wak. Udah lah dia ini memang pada dasarnya gak suka sama bapak tirinya. Ditambah kayak gini makin ngamuk lah Sadako ya kan. Akhirnya sejak saat itu Sadako Yamamura kemudian sering berkeliaran untuk menebar kutukan dan membalas dendam. Dan Sadako Yamamura pun sampai saat ini masih menjadi hantu yang sangat melegenda di Jepang. Dan kalau dari ceritanya Sadako ini suka meneror orang-orang lewat video yang ada di TV. Entah kayak gimana ceritanya dia dimasukkan dari sumur terus dia nerornya lewat TV. Tapi itu pula yang kita tau di film ya kan Wak. Dia merangkai dari mana? Dari TV bukan dari sumur. Mungkin sumur kejauhan, gak semua orang punya sumur. Mungkin Wak, mungkin. Dan biasanya kehadiran Sadako ini ditandai dengan ditemukannya segenggam rambut yang gak tau asalnya dari mana. Nah itu biasanya ada Sadako tuh. Jadi kalian hati-hati kalau kalian di rumah ada tiba-tiba sepenggal rambut. Kalian gak tau rambut siapa. Nah itu jangan-jangan. Tengok aja sudut. Oke hantu selanjutnya. Yang keempat Kayako. Nah kan kayak gini enak namanya Kayako. Bisa aku sebut pake mulut aku. Ini gak Kuchisuka Sake. Kan lupa Kuchisake. Ona. Ona. Kalau kalian udah pernah nonton film Ju-On pasti sudah sangat familiar dengan Kayako ini. Nah jadi Wak katanya hantu Kayako ini memang berasal dari kisah nyata. Dimana dia ini merupakan seorang wanita yang menjadi korban pembunuhan oleh suaminya. Dan dikatakan juga setelah kematiannya ini. Jiwanya ini tidak tenang dan menjadi hantu penasaran untuk membalas dendam. Ketika si Kayako ini masih kecil. Kedua orang tuanya memang tidak memperdulikannya. Sehingga dirinya ini tumbuh menjadi anak yang depresi dan kesepian. Di sekolah pun dia tidak memiliki teman. Dan banyak teman-teman ini yang menganggap dirinya aneh. Dan juga dia ini merupakan korban pembulian. Saat si Kayako dewasa dia menikah dengan seorang laki-laki bernama Taeko Saeki. Dimana rumah tempat dia bergentayangan ini juga dikenal di Jepang dengan sebutan Saeki House. Pada saat itu Kayako menyukai si Taeko ini karena Taeko lah satu-satunya orang yang selalu memberikan dia perhatian. Mereka hidup bahagia bersama dan akhirnya memperoleh seorang anak bernama Tosio. Suatu hari suaminya ini mengecek tempat-tempat penyimpanan di kamar mereka dan menemukan buku hariannya si Kayako. Ketika sang suami membaca buku hariannya, Taeko menganggap Kayako ini tidak jujur selama ini dengan dia. Tapi apa yang ditemukan di situ juga tidak diketahui apa wak. Pokok taunya BDA ini gak jujur ajalah sama dia gitu ha. Nah pada saat si Kayako sampai di rumah, dia naiklah nih ke lantai 2 ke kamarnya itu kan. Di situ suaminya udah nunggu sambil pegang pisau. Tanpa ditanya-tanya lagi langsung lah diserang sama suaminya nih wak. Ditusuknya si Kayako ini berkali-kali. Dan kejadian mengenaskan itu dilihat langsung oleh anaknya si Tosio. Pada saat itu Kayako berusaha lari. Tapi sang suami terus mengejarnya dengan rasa marah yang sudah sangat tidak terbendung. Pada saat itu banyak darah yang keluar. Sehingga membuat si Kayako ini terpleset dan terjatuh. Dimana menyebabkan pergelangan kaki dan tangannya patah wak. Walaupun sudah putus asal untuk kabur. Tapi si Kayako ini masih berusaha merang kaki tangga untuk keluar dari rumah. Tapi ketika dirinya ini sudah berada di ujung pintu rumah. Sang suami langsung menangkapnya. Memegang kepalanya. Dan kemudian mematahkan lehernya. Pada saat itu Kayako menderita luka yang sangat parah. Tapi Kayako masih tetap hidup. Namun dalam keadaan kritis dan lumpuh. Sang suami pun langsung menariknya kembali ke lantai atas. Dan memungkus si Kayako ke dalam sebuah plastik hitam besar. Dan meninggalkannya di loteng rumah mereka. Sampai si Kayako ini meninggal. Apa kabar si Tosio? Udah gak pake pikir-pikir lagi wak. Ditariknya si Tosio. Anak laki-lakinya ini. Kemudian ditenggelamkannya ke bak mandi. Nah karena kematiannya yang sangat kejam dan tersiksa. Kayako diakini oleh sejumlah masyarakat di sana. Menjadi hantu yang penasaran. Dan menurut kisah rakyat di sana. Setelah kejadian itu pun. Sang suami atau pelaku pembunuhan ini langsung bunuh diri wak. Nah setelah kejadian tersebut. Saiki House ini. Dipercaya dihantui oleh sosok Kayako. Dengan wujud rambut yang sangat panjang. Dan juga selalu ditemani oleh anaknya Tosio. Banyak juga masyarakat di sana mengatakan. Jika kamu berani masuk ke rumah itu. Kamu akan mendengar suara-suara aneh dari Kayako. Dan suara geseran tubuh yang berasal dari loteng rumah itu. Banyak juga rumor yang mengatakan bahwa siapapun yang masuk ke rumah itu. Akan mati dibunuh sama si Kayako. Nah biasanya sebelum si Kayako ini muncul. Akan diawali dengan kemunculan anaknya. Yaitu si Tosio. Yang ditandai dengan suara kucing. Nah itu ada Tosio tuh wak. Jadi kalian kalau denger suara kucing. Tiba-tiba malem-malem. Jangan-jangan. Ada si Tosio. Nah kenapa si Tosio ini disuruh duluan wak? Tugasnya adalah untuk mematahkan nyali orang-orang di sana. Udah ketakutan, udah lemes. Barulah ini mama ek keluar. Buat ngajar orang-orang di situ. Dan karena memang pada saat kematiannya dia ini mengalami patah-patah. Digambarkan juga hantu Kayako ini gak berdiri wak. Tapi merangka. Kayak tangan. Tapi walaupun merangka wak. Cepat jalan ya katanya. Dan juga katanya kehadirannya si Kayako ini ditandai dengan suara-suara aneh. Kayak gini nih suaranya. Aku pernah jeliin kon aku soalnya. Gitu. Kalo udah denger suara itu wak. Katanya baik-baik keluar aja lah kalian dari rumah itu. Gak usah cari perkara. Memang ada sedikit kemiripan antara hantu Kayako dengan Sadako tadi. Karena memang keduanya merupakan korban dari pembunuhan. Dan juga menuntut untuk balas dendam. Wujudnya pun hampir-hampir sama wak. Oke yang terakhir. Yang terakhir. Hikiko. Hikiko. Aciku. Hikiko ini adalah hantu gadis cilik. Yang digambarkan selalu menyeret bonekanya. Yang konon apabila didekati boneka itu akan berubah menjadi mayat. Setelah kematiannya. Hikiko ini selalu bergentayangan untuk menakuti teman-teman sekolahnya. Menurut catatan yang beredar di Jepang. Dulunya si Hikiko ini merupakan seorang gadis. Yang semasa hidupnya selalu disiksa. Ditindas. Oleh orang tuanya dan teman-temannya di sekolah wak. Penyiksaan pada dirinya inilah yang membuat si Hikiko ini. Mencacat. Lalu tewas dengan keadaan yang mengenaskan. Setelah itu Hikiko. Hikiko. Susah juga ya. Setelah itu Hikiko. 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 Lebih enaknya gitu. Setelah itu pun Hikiko. Not serius lah. Ini horor loh. Nanti gak dapet horornya. Serius. Oke. Hikiko. 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 Kan sampe mati tadi kan. Dan setelah itu pun Hikiko menjadi arwah gentayangan. Yang ingin membalas dendam kepada siapa saja yang menyiksanya semasa dia hidup. Konon katanya wujud Hikiko ini selalu muncul. Di tangga sebuah jembatan penyeberangan. Atau terowongan kecil. Dimana dia ini selalu memakai baju berlengan panjang berwarna putih. Yang sudah kusam dan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Konon katanya apabila kamu melihat sosok ini. Jangan pernah sesekali menghampirinya. Karena apabila si Hikiko ini tau keberadaanmu. Dia akan langsung menyeret. Membunuh dan memotong-motong tubuhmu. Oke Wak. Jadi itu tadi ceritanya. Gimana menurut kalian? Dan memang hantu-hantu yang kusebutkan tadi. Udah banyak diangkat menjadi film. Kalian boleh tonton. Dan dari kelima hantu ini. Mana yang menurut kalian sangat menyeramkan? Atau mungkin kalian ada versi lain. Soal urban legendnya Jepang ini. Boleh banget komen di bawah. Alah. Disitu aku filming. Disitu aku cek cek cek. Disitu aku filming. Disitu aku cek cek cek. Oke Wak. Jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini. Klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah. Untuk ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya. Supaya kalian tau. Kalau aku upload video baru. And as always. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama tau informasi menarik. Dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax